Intro Halo guys selamat jumpa lagi dengan lulus tutorial pada kesempatan ini saya sangat berbahagia sekali bisa mencumpai Anda kembali disini saya akan menjelaskan permasalahan Exambro Browser untuk klien di assessment ANBK tahun 2022 ini sudah saya buka ya kemudian muncul seperti ini karena saya belum terhubung dengan internet kita oke aja dulu ini masih proses membuka tampilan assessment nah ini saya menggunakan moda daring ya disini muncul internet connection silang merah jadi untuk Exambro Browser ini bisa di setting dua versi ya moda daring dan semi online cukup di click setting password kita ketikkan 12345 oke ini kalau mau dirubah ya disini ya ada semi online tapi saya menggunakan yang full online baru di save aja nah ini untuk mengkoneksikan ya nanti teman-teman bisa menggunakan redring HP ataupun langsung koneksi dari HP menggunakan kabel data untuk bisa terhubung ke internet nah bagaimana cara untuk menghubungkan menggunakan kabel data dari HP teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya dan kali ini saya menggunakan wireless wireless ataupun hotspot ya hotspot menggunakan HP sekarang kita klik ini lagi ya kita menggunakan hotspot ini sudah tampil kalau mau dihubungkan secara otomatis ya di checklist ya kalau pun tidak ya langsung koneksi kalau otomatis nanti begitu hotspot aktif laptop akan secara otomatis akan terhubung berhubung ke internet tapi saya menggunakan yang connect tanpa di checklist jadi harus membuka ini terhubung 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 di coba kita ulangi lagi masih full online kita close aja jadi kita close kita buka lagi Hexambrow browsernya dan ini masih tetap kita cek lagi untuk hotspotnya ternyata putus lagi putus lagi koneksi internetnya kita koneksikan lagi kita koneksikan dibuka Hexambrow browsernya sekarang kita koneksikan nah sekarang sudah terhubung lagi dibuka Hexambrow ditunggu ya sekarang sudah checklist biru semua ya di klik run selamat menikmati jadi kalau kita menggunakan assessment mode daring apalagi kalau di kampung belum ada jaringan internet yang di home atau yang sejenisnya ya terpaksa kita harus menggunakan koneksi internet menggunakan HP smartphone smartphone ya memang agak boros untuk kuota internetnya terkadang kalau PC ya itu belum dilengkapi dengan wireless ya kita harus menggunakan kabel data satu smartphone satu PC ya mudah-mudahan ini berhasil ya kita tunggu sudah muncul layar putih ya ternyata berhasil guys ya puji Tuhan nah ini sudah siap untuk menjalankan assessment oke terima kasih atas kebersamaan anda sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati